Pemirsa petugas Panwaslu Oki Tirta Arisandi yang menjalani pemeriksaan oleh tim penyedik kejari Oki merupakan keterdakwa kasus korupsi di Kabupaten Musirawas yang lagi jalani hukuman. Perkaru duguan tindak pidana korupsi Panwaslu Kabupaten Oki tahun anggaran 2017-2018. Tim penyedik kejari Oki maini masih nunggu perhitungan kerugian negara. Sebelumnya tim penyedik Sudim Rikso 133 saksi, juru tahap mengumpul ke barang bukti, juga Sudim diperikso sebanyak 38 saksi guna maasti ke jumlah kerugian negara. Salah sikok saksi yang diperikso yakni Tirta Arisandi selaku PPTK di Panwaslu tahun 2017-2018. Meski belum ditetap kata sangko, namun fakta lain nyebut kekalutirta Arisandi maka ini merupakan keterdakwa kasus korupsi pada kasus yang sama di Kabupaten Musirawas sama Sudim jalani hukuman. Untuk sementara, dirinya dititip ke dilapas kelas 2B Kayu Agung sambil menunggu perkembangan penyedikan. Yang bersakutan diperiksa sebagai saksi hari ini. Belum ada penutup-penutup salgan? Belum. Itu di bawah kemana itu Pak? Dititipkan kembali di Lapas Kayu Agung. Hasil pemeriksaan hari ini Pak? Hasil pemeriksaan hari ini akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini mungkin sudah disampaikan tadi ya oleh Tirta Arisandi terkait aliran dana yang digunakan oleh beliau. Berapa banyak pertanyaannya? 10 sampai 15. Pak ini berapa lama sudah dititipkan di Lapas? Satu dana statusnya. Karena kan statusnya sebagai terpi dana yang bersangkutan menjalin hukuman lebih kurang selama 7 tahun dalam perkaraan di daerah Musirawas. Dengan kerja SAMU BPK Sumsal, Kejari Oki Optimis bakal mengungkap kasus korupsi tahun 2017-2018 dengan modus kegiatan pertanggung jawaban viktif sama dobel penggunuan anggaran. Nopan Wijaya, Paltipi